SEA Games 2017 telah selesai. Kontengan Indonesia tidak beranjak dari peringkat kelima dan tidak mencapai target 55 medali emas. Namun cabang olahraga akuatrik menorehkan prestasi yang lebih baik daripada edisi SEA Games sebelumnya. Pengurus besar persatuan renang seluruh Indonesia pimpinan Anindya Novian Bakri akan segera melakukan evaluasi. PRSI merasa perlu mempelajari hasil SEA Games 2017. Hingga Rabu 30 Agustus, tim PRSI mencetak 4 medali emas, 13 perak, dan 17 perunggu. Hasil di Malaysia lebih baik daripada SEA Games 2015 yakni 1 emas, 8 perak, 7 perunggu. Kontengan akuatrik juga menghasilkan rekor baru SEA Games. IGD Siman Sudartawa mencatat waktu 25,20 detik saat menjuarai nomor 50 meter gaya bunggung putra. Tim PRSI juga menyamai 1 rekor SEA Games dan memecahkan 19 rekor nasional. Secara keseluruhan, Regu Aquatec Indonesia melampaui target prestasi dari Satlak Prima. Selain Siman, Triadi Fauzi Sidik dan Gagarin Nathaniel serta Indra Gunawan ialah para perenang Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2017. Atas capaian di Kuala Lumpur, PBPRSI mengapresiasi kerja keras atlet. Namun pengurus tetap akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk menyongsong ASEAN Games 2018. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PRSI Wisnu Wardana mengingatkan lawan pada 2018 akan lebih berat karena berasal dari seluruh Asia, bukan hanya Asia Tenggara. Kemungkinan ada sistem atau prosedur atau birokrasi yang kemungkinan juga kita harapkan bisa diperbaiki supaya keterlambatan, kemungkinan juga perizinan dan sebagainya juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini kan sudah klasik bahwa keterlambatan dana, alat dan sebagainya. Nah, maka dari ini kita juga berterima kasih juga bahwa Pak Ketum bisa memberikan bantuan. Secara umum PRSI berharap pemerintah segera mempersiapkan kontingan dengan serius agar Indonesia tidak malu di negeri sendiri kalau menyelenggarakan ASEAN Games 2018. Dari Jakarta, Yudi Handoyo, Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan.